Puan Panitia Angket terhadap Gubernur DKI Jakarta, Pasuki Cahaya Purnama atau AHOK. Dalam sidang paripurna tersebut, AHOK dinilai melanggar sejumlah undang-undang terkait rancangan APBD tahun 2015 dan juga mengenai persoalan etika sebagai Gubernur DKI. Namun bukannya menyelesaikan masalah, hasil angket terhadap AHOK justru menimbulkan masalah baru. Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta mengajukan hak menyatakan pendapat atau HMP terhadap Gubernur AHOK. Sedangkan sebagian lagi menolak rencana HMP karena menilai ada kecacatan dalam proses perjalannya hak angket. Mendengar rencana HMP yang akan diajukan oleh DPRD DKI, AHOK tak gentar. AHOK justru menantang DPRD DKI untuk segera melakukan HMP sehingga permasalahan yang terjadi antara DPRD DKI dengan dirinya bisa segera selesai. Pengajuan hak menyatakan pendapat ini bisa berujung dengan pemakzulan AHOK dari kursi DKI 1. Namun benarkah ini merupakan tujuan utama dari opsi HMP yang diajukan DPRD? Atau hanya untuk benar-benar mencari kebenaran dalam masalah anggaran siluman? Kita sudah lihat tadi bersama-sama, jadi setelah hak angket kemudian ada wacana untuk mengundirkan hak menyatakan pendapat. Bahkan tadi Pak AHOK sempat menantang begitu ya Bang Haji Lulung untuk segera, secepatnya mengajukan HMP tersebut. Gimana tuh Bang Haji? Ya, sebagai warga negara, apalagi dia sebagai gubernur, yang memang hari ini sudah diputuskan tentang hasil daripada hak angket, sah-sah saja dia mengatakan, kenapa? Wah, kalau memang sudah dinyatakan salah di hak angket, kenapa terus tidak menyatakan pendapat? Saya melihat sosok Pak AHOK ini sebenarnya sosok yang tidak pernah memang mau tahu tentang undang-undang, tidak mau tahu tentang tata tertib, jadi tabrak terus gitu. Mekanisme, ya, menyatakan hak pendapat itu diatur sendiri, dan itu juga kepengurusannya diatur sendiri. Jadi komposisi ketua dan pengurus, komposisi ketua pengurus hak angket dan hak menyatakan pendapat itu sangat berbeda. Kalau hak angket sudah selesai, itu diusulkan dulu secara mekanisme, diusul oleh paling minimal 20 orang untuk menyatakan hak menyatakan pendapat. Tapi tidak, artinya sudah hak angket sudah selesai, tidak cukup, kemudian tetap harus menjalankan hak menyatakan pendapat? Ya, ini kan sangat dinamis teman-teman. Dinamisnya artinya begini, ada teman-teman yang melihat persoalan ini, sudah lah sampai di sini gitu. Tetapi ada teman-teman, ya, karena hak menyatakan pendapat dan hak angket ini adalah juga terkait dengan tidak terlepas dengan individual masing-masing. Yang dapat menyatakan hak-haknya itu, ya, bukan dalam arti hanya usulan orang per orang, terus diatur oleh peraksi, bukan itu saja. Tapi memang hak angket itu juga melekat. Hak menyatakan pendapat itu juga melekat kepada diri sendiri. Boleh tanya nggak Pak Lulung? Sebetulnya, apa perbedaan konsekuensi dari hak angket dengan hak menyatakan pendapat? Mana yang bobotnya lebih kelas berat? Mana yang implikasinya lebih serius terhadap DKI Jakarta? Ya, artinya kalau hak menyatakan pendapat itu sangat berbeda. Kalau hak menyatakan pendapat itu memang sudah terlalu urgen dalam redaksi yang disampaikan itu. Umumnya, menyatakan pendapat didahului angket? Jadi, kalau haknya itu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ya, itu berurutan pasti ya? Tapi dia sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Jadi, artinya bisa langsung menyatakan pendapat, tidak harus hak angket? Oh, bisa. Kan kemarin tidak interpelasi, menyatakan hak angket. Terus kemudian hak menyatakan pendapat. Memang, mekanisme itu diatur. Kemudian, kalau kemarin itu teman-teman, artinya panitia angket sudah menyimpulkan ada beberapa hal pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Ahok tentang persoalan politik, tentang persoalan hukum, tentang persoalan etika, itu sudah dituangkan keputusan itu. Kemudian, disampaikan oleh Pak Ongen Sanghaji sebagai ketua untuk ditindaklanjuti. Pengertian itu tidak dilanjuti, tafsir dari semua teman-teman yang ada itu, boleh, ya atau boleh tidak, gitu. Tetapi, bukan begitu sesungguhnya. Memang, mekanisme itu diatur. Harus ditindaklanjuti, kemudian, hak angket itu diatur lagi. Sebentar, apa sih yang jadi poin hak menyatakan pendapat itu apa yang mau bergali? Akhirnya, hak pendapat itu diatur lagi. Apa? Apa yang mau dicari? Iya, kan macam-macam. Tadi kan disampaikan kepada teman-teman, ada beberapa hal bisa mencatatkan pendapat ini. Ahok, sadar dong, selama ini orang menilai dia bukan prestasinya. Perilakunya. Kenapa perilakunya? Karena memang dia tidak punya batasan ketika berbicara. Bahkan orang mengatakan, jangan selalu hak angket. Ada hak yang namanya etiket, dia bilang. Kan dua hal ini sebenarnya substansinya adalah budi pekerti. Ketika seorang pejabat menyampaikan persoalan-persoalan yang tidak menyentuh kepada persoalan-persoalan ikut mencerdaskan bangsa, bahkan menabrak dengan persoalan-persoalan undang-undang etika dan norma itu, harusnya kan itu menjadi catatan publik. Hari ini sebenarnya, saya katakan nih, saya tegaskan. Pak Gubernur kita banyak sekali menjadi catatan publik karena komentar-komentarnya tadi. Pertanyaan saya Pak Lelung, sekali lagi. Pertama, apa konsekuensi paling berat dari HMP? Yang kedua, apa memang pantas kira-kira Gubernur diturunkan gara-gara omongannya dianggap misalnya tidak pantas begitu? Apakah cukup memadai untuk dijatuhkan? Maka saya bilang ada tiga hal. Ada tiga hal. Yang pertama, persoalan hukum. Pak Ahok telah menjustifikasi kita dengan persoalan fitnah. 106 orang di fitnah sama beliau. Kau korupsi, kau maling, kau begal, kau garong. Angkanya saya bilang, Pak Ahok tuh duduk manis berdua, ayo dong kita dialog. Di depan publik, 12,1 triliun yang namanya uang siluman tuh mana? Coba sampai sekarang, itu politik. Mana? Udah, itu persoalan hukum. Memfitnah, menghina, dan sebagainya. Ya, terus politik. Di politik itu ada etika dan norma. Ya, ada etika dan norma. Kemudian ada cacat administrasi di situ juga yang menyangkut hukum. Apa? Pak Ahok lebih, ya, mengutamakan persoalan alat, ya. Akuntabilitas persoalan e-budgeting dibanding dia, artinya, kemudian dia mengabaikan proses hukum. Artinya proses pembahasan. Proses pembahasan apa? Proses pembahasan APBD. Baik, sudah ada sejumlah anggota fraksi yang ternyata tangan ya, Bang Haji Lulung. PKB belum ternyata tangan? Belum. Oke, kenapa kemudian PKB belum ikut bersama dengan Bang Haji Lulung? Kami kembali dengan jawabannya, tetap bersama kami, Jegis Tengah Demokrasi. Terus kalian untuk ikut kedatangan hak menyatakan pendapat, Bang? PKB belum ikut karena kita berpikir yang lebih besar. Tadi saya tidak sepakat juga dengan abang kita, ini Bang Haji Lulung, kalau kinerja gubernur tidak ada. Nol, beliau katakan. Ada, coba kita cek di masyarakat. Saya mau tanya dulu, saya tadi dari sini, dari tempat sini ke sini tuh macet, gitu. Macet banget. Ini supaya ada pengumuman resmi ya. Saya sudah tiga minggu naik ojek ke tempat ini. Hari ini, hari ini, kedua panelis naik ojek dari dua tempat yang berbeda. Sama, kita juga naik ojek, Pak. Naik ojek juga. Apa yang sedang terjadi? Permasalahan macet di Jakarta. Lima saja hal baik yang dilakukan oleh Ahok, yang sebelumnya tidak ada dan sekarang ada. Kini aja ya? Lima saja, eh, sakalah ya. Lima saja. Penanganan banjir lumayan. Agak bagus. Minggu lalu. Agak bagus. Saya bilang enggak bagus. Masih banyak banjir, Roma. Saya kemarin, kita tidak bisa menyalahkan ke gubernur seluruh kesalahan. Ini kesalahan gubernur tidak bisa. Oke, banjir lumayan. Banjir lumayan. Banjir agak lumayan. Agak lumayan. Saya belum katakan bagus ya. Ada tiga limatnya. Banjir agak lumayan bagus. Maksudnya penanganan banjir agak lumayan bagusnya. Terus. Dua. Dua. Pedagang kaki lima sudah mulai agak bersih di beberapa wilayah. Blok G lah khususnya ya. Ya, kita enggak enak. Di Tenabang sudah mulai agak lancar. Jadi agak semua nih, agak semua ya. Lancar, lancar. Biasanya kita macet dua jam, sejam cukup. Yang ketiga lagi bapak carilah. Enggak bisa, enggak bisa. Ini kan mempertahankan. Argumentalnya harus cukup. Coba saya tanyakan ke Bang Jakarta. Pak Ahok baru berapa bulan? Jadi gubernur. Saya potong dulu. Tadi saya kagak bilang Pak Ahok tidak punya prestasi, enggak. Oh, benar. Saya bilang. Bagaimana? Kalau menurut Bang Ululung, Apa yang bisa disebut sebagai prestasi Ahok? Begini tadi, saya tidak bicara itu dulu. Saya tidak bicara. Karena dua tahun setengah ini, Saya tawarkan kepada orang. Kita menilai, menilai. Menilai Pak Ahok itu, Apakah kita menilai prestasinya atau perilakunya? Ya. Beginilah. Tarlo, tarlo. Pasti orang menilai perilakunya. Karena prestasinya apa yang menonjol? Ini yang ditanyakan Bang. Apa? Tarlo, apa yang menonjol? Tarlo, tarlo. Saya tidak menyinggung. Saya tidak menyinggung. Saya tidak menyinggung Presiden Republik kita, Yang memang pernah menjadi gubernur. Namun, hasil kerja silpa, belanja yang tidak dibelanjakan itu, Ini sangat besar. Kita butuh percepatan pembangunan. Bayangkan, kalau 13-14 kemarin, Itu 72 sekian triliun, Silpanya sebenarnya 19 triliun. Kemudian, kita bantuin. Kita bantuin. Dengan program-program yang artinya dibutuhkan. Sampai sekarang, 8,9 triliun. Sebagai ibu kota negara. Seharusnya seterata dengan ibu kota-ibu kota di Asia. Bayangkan sekarang. Hari ini, kita cuma naik 1 triliun 1 tahun. 72 triliun menjadi 70 triliun. Sebentar, jadi intinya prestasi Pak Ahok ini di mata Bang Haji itu apa? Kalau saya begini, saya firm lah. Kalau saya ditanya, Pak Jilulung, care nggak sih sama Pak Ahok? Oh sangat care. Perhatian ya. Saya cuma mau kasih tau ya, Di banyak halte ada tulisan, Sesama yang naik ojek di larang saling mendahului. Ya Anda dulu deh. Coba saya tanya kepada Pak Bapak. Berapa Ahok baru berapa bulan jadi gubernur? Gapal. Berapa bulan? Belum ada setahun, nggak mungkin Pak. Saya tampakan prestasinya. Saya tampakan prestasinya. Ya, silahkan. Berapa investasinya yang ketiga. Berhasil menemukan UPS yang harganya wow banget di DKI. Iya dong. Iya kan? Kan itu benar kan? Betul. Keempat dong itu Pak tadi. Ditambakan gitu. Iya, Anda tadi 1-2. Yang keempat ini. Meningkatkan penghasilan para lua, suku dinas, dan lain-lain gitu ya. Tukang parkir. Hah? Tukang parkir. Tukang parkir naik kan? Belum. Nanti kita tanya sama tukang parkir. Yang kelima? Kelima. Apa? Apa dong? Ayo dong. Ini terbuka loh. Negeri setengah demokrasi. Anda nggak yakin pun setengah yakin aja boleh. Kalau bang bang, kalau soal miras gimana? Kalau soal miras tuh prestasi nggak? Soal miras, soal miras. Miras katanya lebih... Tidak berbahaya daripada korupsi, dihalalkan. Boleh asal jangan miras oplosan misalnya. Itu termasuk prestasi apa tidak? Mari kita tanyakan kepada ahli miras ya, Bapak. Gimana ahli miras? Sekarang saya boleh bertanya ya. Boleh bertanya. Bang Haji Lulung. Saya harus benar-benar menyebut Bang Haji Lulung lengkap. Karena sebetulnya dulu yang terkenal sebagai Bang Haji itu Roma Irama. Sekarang jadi Bang Haji Lulung. Lepas dari tadi ada prestasi dan perilaku segala macem ya. Kan abang dulu pernah mesra dengan Pak Ahok waktu lebaran Betawi. Sebetulnya ya kalau orang suka marah-marah itu kadang-kadang jauh di dasar hati Bang Haji Lulung itu. Ada perasaan sayang nggak sih ke Ahok? Mau saya sanyain lagi? Tambahin, tambahin. Bersedia nggak Bang Haji Lulung jadi wakil gubernuri Ahok? Jawabannya nanti Bu. Oh jawabannya? Yang sayang dulu, yang sayang dulu. Yang sayang nggak Bang Haji? Kalau sayang jelas, siapa yang tidak sayang dengan kepala daerahnya? Karena kita harus jelas mengatakan bahwa kita harus mendukung ke pemerintahan yang sah. Itu harga mati. Harga mati, kita harus mendukung ke pemerintahan yang sah. Kemudian sayang nggak? Oh pasti sayang, kita harus jagain. Tapi kemudian, ketika Pak Ahok ini ngomongnya, tidak memberikan kecerdasan pada bangsa, kemudian tidak juga memberikan pelajaran budi pekerti. Karena hari ini kita butuh sekali budi pekerti. Masa kita harus mencontohkan seorang public figure atau pejabat publik yang ngomongnya sembarangan, terus kemudian, saya ulang lagi nih. Kemudian, nanti lho, melanggar etika dan norma. Itu yang siaran di TV maksudnya. Iya, melanggar etika dan norma. Coba tanya adik-adik, etika dan norma itu budaya apa nggak? Betul. Budaya bukan? Budaya. Saya kasih tahu, etika dan norma itu sesungguhnya adalah undang-undang yang harus dipakai dengan gubernur. Kalau kemarin undang-undang 32 tahun 2004, sekarang diganti. Undang-undang 23 tahun 2014, pasal 65. Menyatakan, gubernur dan wakil gubernur di dalam menjalankan pemerintahan promisi daerah harus menjaga etika dan norma. Kalau tadi Bang Ege mengatakan, ya, rasa tidak aman dan segala macam, banjir, macet, kita paling termacet di dunia, ada ini Bang alasannya. Ketika gubernur tidak menjalankan etika dan norma, kemudian, kementerian dalam negeri mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2011. Gubernur dan wakil gubernur di dalam menjalankan etika dan norma harus menjaga stabilitas politik. Ingat, stabilitas politik itu makro. Keamanan, kenyamanan, ketentraman, ekonomi. Hari ini, hari ini... Pilih Haji Lulung. Pilih Haji Lulung. Pilih Haji Lulung. Hari ini itu terganggu. Ekonomi kita, ekonomi kita, ya enggak, bukan perda lagi, pergup. Pergup. Pergup itu bingung, kita tidak bisa investasi. Kemudian 73 triliun, kalau besok baru disahkan, bulan besok baru disahkan oleh kementerian dalam negeri, mau kapan belanjanya Bang? Tidak bulan investasi, pasti rugi. Hanya biaya Bang. Kalau pakai prinsip begini, lebih baik uangnya itu dijaga sebaik-baiknya. Iya. Daripada jatuh ke tangan... Begal. Begal APBD. Begal APBD. Nah, itu adalah uang rakyat misalnya ya. Ditambah lagi dengan kalimat misalnya. Ini kalimat dari tokoh besar, Nabi yang mengatakan bahwa ya, bagi Anda yang merasa tidak berdosa, silakan lemparkan batu pertama kepada orang yang dianggap berdosa itu. Bisa begitu enggak? Berbalik rakyat mengatakan, jauh lebih baik memuji tokoh yang mempertahankan uang rakyat. Walaupun ngomongnya celemotan. Iya. Daripada misalnya, dia menyenangkan hati DPRD. Tapi ini uang rakyat lewat. Gimana ya, Tuhan Haji? Hukum itu harus ada unsur. Satu alat bukti, dua saksi. Hari ini, kita bicara cuma pepesan kosong. Waduh. Kapan Ahok bisa mengungkap korupsinya? Diingat, hari ini dilaporkan soal UPS. Saya lurusin dulu. UPS itu tidak dimakrab. Jangan salah nih saya ngomong. Jangan USB lagi saya ngomong. Oh, gitu. Udah, ini. UPS. Kita juga takut. Takut salah lagi. UPS itu, Bang. UPS itu tidak dimakrab. Kalau UPS itu dimakrab, itu kejaksaan agung pakai UPS. Mahkamah Agung pakai UPS. Sekolah-kolah pakai UPS. MK pakai UPS. Harganya sama? Harganya sama. Satuannya itu sama. Makanya Pak Ahok berhenti tentang korupsinya. Persoalan apa? Persoalan UPS. Tetapi di situ ada. Ada gratifikasi. Diduga oleh karenanya, dilaporkanlah ke Baris Krim, tapi satu tuntutannya oleh saya. Kalau ternyata, ada anak buah saya di DPRD yang dikatakan maling korupsi di praksi P3. Melanggar hukum korupsi, saya mundur. Itu janjinya Bang Haji ya? Kemudian. Kemudian. Taduh lho. Kemudian. Lagi lagi. Kemudian. Kalau Pak Ahok, kedapatan anak buahnya korupsi, dia mundur dong. Oke. Itu poinnya Bang Haji. Itu janjinya Bang Haji. Saya mau ajakmu Bang Haji, Bang Asbi, untuk ke teman saya terlebih dahulu nih, Coki, gabung dulu sahabat kita di sini. Boleh, Coki. Seru nih ya. Gokil, gokil. Tepuk tangan untuk kalian semua dong. Ini pembicaraannya seru nih. Kayaknya mahasiswa liatnya. Wah, luar biasa ya. Tapi sebelum saya bicara, ada satu dulu tadi kan berdebat tuh. Mengenai prestasinya Pak Ahok. Iya, iya. Ada sebenarnya Pak? Apa itu? Satu, karena-gara Pak Ahok, kita jadi ada bahan hari ini. Oh, iya. Dan karena ada bahan hari ini, saya jadi ada job. Iya, iya, iya. Itu luar biasa. Itu karena Pak Ahok ya? Iya. Karena Pak Ahok. Tapi kalau Pak Haji Lulung bilang, itu gara-gara saya, gara-gara Haji Lulung, ada-ada job hari ini. Iya, bisa. Tepuk tangan dulu dulu, Pak Haji Lulung. Luar biasa. Karena kalau misalnya, tidak ada persoalan ini, karena saya dari Depok, nanti ujung-ujungnya ngomong begal lagi, Mas. Sampai bosan saya ngomong begal. Tapi sebenarnya gini, teman-teman, ini kan permasalahannya mengenai hak menyatakan pendapat, ya. Sebenarnya gini deh, terutama kalian di sini yang masih muda-muda, gitu ya, termasuk saya, ya. Sebenarnya yang penting gini, yang penting kita harus punya pengetahuan yang cukup. Gue sebagai stand-up komedian, sangat menjunjung tinggi yang namanya kebebasan mengutarakan pendapat. Tapi tentunya dengan peraturan yang berlaku. Tentunya dengan etika yang berlaku juga. Nah, kita masyarakat, masalahnya adalah sangat susah untuk menerapkan ini, karena banyak di media-media, hiburan-hiburan, itu mendidik kita untuk tidak melakukan hal itu. Contoh, teman-temannya. Contoh, satu. Ini ada satu media hiburan. Bukan media hiburan, ada satu media. Jadi, ada maling ditangkep. Jadi, maling ditangkep sama wartawan ditanya. Bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak gagal menyolong motor ini, Pak? Maksud gue ngapain maling ditanya kayak gitu, ngapain, coba? Daripada kita wawancarain maling, mendingan kita selidiki modusnya, apanya, bikin yang lebih berguna. Sekarang gue tanya sama kalian semua. Kalau misalnya kita tanya maling perasaannya, emang kita berharap malingnya jauh apa? Emang malingnya bakal... Emang malingnya bakal ngasih kata-kata Butiara gitu kan? Enggak. Emang malingnya bakal ngomong kayak gini, Ya, memang saya gagal mengambil motor ini. Tapi ingat, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Kan gak juga. Kan gak juga. Maksudnya apa? Kegagalan adalah sukses ya. Kan gak juga. Udah gitu memang, teman-teman kita harus fair ya. Kita memang harus tahu etika, tapi di zaman sekarang susah karena memang media-media hiburan tuh kebanyakan tuh tidak menjunjung tinggi etika. Salah satu, contohnya ini, ada salah satu media huburan yang mengadakan yang namanya uji nyali. Ini kalau menurut gue gimana ya? Ya, gue kurang setuju lah dengan acara uji nyali ini. Karena menurut gue, kita ngomong fair aja, uji nyali itu kurang mendidik. Kalau mau solusinya, kita bikin acara uji nyali, tapi yang mendidik. Jadi nanti begini, selamat malam, sudah siap mengikuti acara uji nyali, saya sudah siapa. Baiklah, kalau mendidik begini, di sebelah situ ada kamera, di sebelah situ ada kamera. Berapakah jarak antara kamera di sini? Itu kan lebih bagus gitu. Jadi kan paling nggak yang nonton kan terdidik, tahu rumus-rumus gitu. Ada juga acara-acara keserupan. Apa acara keserupan-keserupan? Ya, apa acara keserupan-keserupan? Ya, begitulah. Tetap di negeri setengah demokrasi. Belum ikut terdatangan, atau kira-kira ini mengarahnya mengikuti Bang Haji Lulung dan kawan-kawan? Tidak. Tadi saya belum jawab memang di awal. Kenapa PKB belum tanda tangan? Karena kita lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada HMP. HMP tidak mewakili masyarakat artinya? Bukan saya mengatakan tidak mewakili, kepentingan, kalau istilah Gus Dur itu, Gus Dur sering menukil tasarruful imam ala ro'iyah manutun bilmaslahah. Usul pikir itu. Gus Dur sering mengatakan seperti itu. pemimpin dengan yang dipimpin harus lebih mempentingkan kepentingan masyarakat. Kemaslahatannya lebih dipentingkan. Saya rasa DPRD hari ini, kawan-kawan DPRD ini lebih baik, kita sudah berapa bulan coba, menjangganjing soal angket, terus mau ke HMP. PKB memang awalnya menginginkan interpelasi, bukan angket ya. Awal. Walaupun akhirnya ke angket, karena nggak enak mengajil lulung juga lah. Kita mau-mengak mau ke angket. Nah, setelah itu... Tapi waktu hasil angket, PKB setuju dengan hasil angket? Kita kemarin, hasil angket, PKB menganggap sudah selesai diangket. Sampai hari ini, tapi kita belum memutuskan secara kepartaian. Terhadap hasil angket yang dibacakan, itu PKB berarti beranggapan masuk setuju. Ada pelanggaran. Setuju, tidak setuju di hasil angket itu, kita anggap sudah selesai. Kalau tadi Bang Aji Lulung mengatakan misalnya lebih sayang, sayang sama Gubernur, kalau saya lebih sayang dengan masyarakat. Hari ini masyarakat butuh kinerja dari SKPD yang lebih bagus, yang lebih ini. Kalau yang dipersoalkan etika, etiket, itu bukannya untuk masyarakat juga? Kalau etika, saya rasa sudah lah, kita tidak usah bicara etika. Toh masyarakat kita hari ini juga cari sosok pemimpin yang benar-benar bagus, susah hari ini di Jakarta. Bicara di Jakarta ya. Kita selesaikan saja, kita adukan. Mana Gubernur yang tidak bagus, kata-katanya. Mana yang melanggar hukum. Kita adukan ke polisi. Selesai. Ustaz Rasbi, boleh menyambung ini, Kak? Tadi Coki sudah bilang uji nyali. Sudah dijawab oleh Haji Lulung. Kalau ada dari fraksi P3 yang terlibat dalam UPS, UPS, maka Haji Lulungnya mundur. Sekarang teman-teman fraksi PKB, DPRD berani nggak? Kalau ada dari PKB yang terlibat UPS, semua juga mundur. Saya sebagai ketua DPW, DKI, PKB pimpinannya saya di DKI. Jangankan hanya UPS. Apapun PKB, kesalahan apapun, melanggar apapun di DPRD, APBD, apalagi termasuk etika, saya sendiri mundur dari ketua DPW, menanjadik ketua dari DPRD. Saya tidak setuju. Apa? Tidak setuju. Bahaya? Nanti kalau terbukti, nanti kosong DPRD. Sebuah mundur. Kosong. Iya, itu dia yang banyak. Kenapa Bang Haji Kedera? Iya, artinya saya apresiasi dengan apa yang disampaikan. Saya lebih baik kepada rakyat. Itu paling utama. Tapi jualannya jangan cuma rakyat saja gitu. Jangan rakyat, rakyat, rakyat. Sesungguhnya kita sudah investigasi belum? Persoalan rakyat ini sekarang memahami apa yang sekarang sudah dijalankan oleh Pak Gubernur. Kan rakyat sekarang ini merenung. Mau kemana sih arah tujuannya ini? Enggak. Merenung, kenapa? Kalau investigasi, saya yakin. Saya yakin rakyat Jakarta sudah kagak mau punya Gubernur kayak Pak Ahok. Saya yakin sekali itu. Kenapa? Tadi saya bilang kalau banjir kalau banjir dibilang mendingan beda Pak. Beda. Kenapa? Kalau Pak Setioso, Pak Pojibowo, Pak Gubernurnya Jokowi itu satu tahun belum pernah ada banjir besar. Kalau sekarang setiap hujan banjir besar itu sekarang. Itu persoalannya. Kita jangan melihat Pak Ahok ini pada segmen dia baru saja. Dia baru saja, apa artinya beberapa hari menjadi Gubernur. Tidak begitu kita lihat. Saya boleh berandai sedikit. Boleh kasih kesempatan lu kebanggaan. Bang Asbis. Aku baru berapa lama jadi Gubernur. Andai kata siapapun Superman jadi Gubernur untuk nanganin banjir atau nanganin Ya enggak maulah Superman. Mending main film aja. Mending main film aja Superman. Enggak akan mungkin bisa, Pak. Dalam waktu berapa bulan kita harus realistis lah. Ngeliat ini lebih realistis lagi dan saya yakin setahun ini kita beri kesempatan. Saya boleh tanya ya dengan Pak Amku arahnya HMP itu. Sekarang sudah ada wakil gubernur namanya Jarod Saiful Hidayat. Ya. Kira-kira kalau Jarod Saiful Hidayat jadi Gubernur kinerjanya lebih bagus Jarod atau Ahok kira-kira? Kita tunggu 2017, Pak. Kalau begitu supaya jangan nunggu 2017 saya tanya dengan Pak Jelulung. Pak Jelulung kalau Pak Jarod jadi Gubernur kira-kira lebih bagus Pak Jarod atau Pak Ahok jadi Gubernur kira-kira? Sebenarnya Pak Jarod juga kan belum kelihatan kinerjanya. Dia lebih kepada terbelenggu ya kepada persoalan-persoalan komentar-komentarnya Pak Gubernur kita sekarang. Kita form lah ya kalau tadi setuju bahwa kinerjanya Pak Ahok itu baru berapa bulan kita form. Oke keberhasilan itu dengan waktu. Setuju kita. Tapi persoalan perilakunya ini dua tahun setengah kita gak katakan. Nah Raji tadi kalau soal investigasi untuk rakyat dan lain-lain kenapa tidak langsung dipanggil Pak Ahoknya? Pak Ahok menagih kenapa tidak langsung dipanggil saja Pak Ahoknya? menyatakan pendapat mesti kita panggil dia. Oke nanti jauh lebih lengkap ya kita akan jadat lebih doang kami kembali saat lagi. dia kita saling mendengarkan. Oke apa sih ujungnya akan kemana? Apa yang mau dicapai? Benarkah kemudian terakhirnya adalah pemakzulan Pak Ahok? Gini ya yang pertama kita sudah lakukan upaya hukum melaporkan tentang fitnah ya penghinaan terhadap institusi DPRD fitnah terhadap orang per orang bahwa dia mengatakan korupsi kita sudah lapor kan kami tinggal di tengah masyarakat kami punya keluarga kami punya masyarakat di situ oleh karanya kita lapor 8 orang yang melapor ya kemudian etika dan norma tadi kita tinggal lihat apa yang berkembang nanti kemudian ya dalam hak angket eh hak menyatakan pendapat karena hak angketnya sudah jelas kan Pak Ahok ngomong tauan gue bersalah gitu bahasa gue kan tauan gue bersalah kenapa takut? itu tadi saya bilang Pak Ahok tuh selalu kagak mengerti tentang mekanisme dan undang-undang saya menyesali itu kalau ngomong itu harus sesuai dengan undang-undang kan di pejabat publik kepala daerah coba kalau dia ngomongin cuma sembarangan cuma sembarangan ini adek-adek kan regenerasi kita dia perlu budi pekerti perlu etika dan norma kalau konsumsinya sembarangan terus wah gimana RAPBD tapi DPRD sudah kasih contoh yang baik juga tidak dengan etikanya itu lah artinya kalau etika dan norma yang dipermasalahkan selama ini di kementerian dalam negeri itu sepotanitas kemudian ada hal yang disampaikan barangkali hal-hal yang disampaikan barangkali ada hal yang tidak etika dan norma kalau saya katakan ini cikal bakal dari contoh ya dari contoh seorang kepala negara apa kepala daerah kalau ngomongnya suka sembarangan kan DPRD mewakili rakyat rakyat itu yang teriak minta mau menanyakan begini tadi ada kalimat bahwa saya yakin katanya warga Jakarta tidak terlalu senang dengan Pak Ahok itu gak boleh mestinya disurvey dan kalau mau survei ada kodari disini ini sebagai ahli survei harus survei dulu satu dua ini pada malam ini ternyata nanti tolong dikoreksi kalau salah saya menyimpulkan Pak Haji Lulung mengatakan persoalan UPS itu tidak hanya di DKI ini tidak hanya di sekolah-sekolah itu tetapi juga di kejaksaan di MK dan di berbagai tempat ya ada UPS-UPS gitu ada dengan harga yang kurang lebih sama ya sama ha? sama karena gini Bang maksud saya begini kalau ternyata benar berarti ada juga nih jasa Pak Ahok membongkar UPS-UPS yang ternyata harganya menjadi luar biasa besar jangan-jangan UPS ini punya keahlian lain bukan cuma punya UPS tapi di sampingnya dipasang alat yang kalau diletakkan di depan kantor KPU bisa menyedot semua data katanya itu lain lagi tapi apa-apa begitu saya belajar dari kekurangan kenapa ada kekurangan saya belajar dari divitnah saya belajar dari semua teman-teman wartawan itu selalu pertanyaannya mengekidikan saya ada katanya teman-teman calon tersangka saya evaluasi dengan teman-teman saya kumpul saya tanya karena waktu itu saya koordinator koordinator komisi E yang memang menganggarkan itu saya tahu jalannya jalannya di mana itu dianggarkan saya sekarang sudah tahu kemudian saya tanya itu dimakab enggak dia bilang Pak Haji Lulung hari ini siapa yang masuk penjara untuk dimakab kalau gratifikasi itu pasti ada dengan siapa tadi saya katakan kalau ada anggotanya pegawainya Pak Ahok terlibat korupsi konsekuensinya harus mundur kok dibiarkan karena lelang itu harus persetujuan gubernur SPD-nya surat penyediaan dananya itu harus persetujuan segubernur masanya harganya tidak di evaluasi dulu masa enggak enggak evaluasi dulu enggak maksud saya kenapa itu tidak di evaluasi oh ini kemahalan ini markup jangan dilelang dong ini sudah terjadi dilelang baru ngomong markup ini siapa yang salah ini karena DPRD itu tidak pernah melelang tugas pokok fungsi DPRD itu bikin peraturan daerah budgeting membahas anggaran yang disampaikan kepada DPRD pengawasan lelang segala macam bentuk yang mengelola keuangan dan percepatan pembangunan itu ada di sana baik oke jadi resistensi bukan resistensi artinya konspirasi terhadap penyelewengan ya korupsi itu ada di eksekutif bukan di kami bang Asri terakhir HMP tetap yakin akan terus bergulir artinya semua fraksi akan bisa ikut ke bang Haji Lulung karena hari ini kita belum bisa yang mengatakan bergulir atau tidaknya kan perlu mekanisme ada BAMUS nanti ada rapat pimpinan HMP itu terus atau tidaknya mungkin baru 33 orang mungkin kawan-kawan yang setuju dengan HMP saya rasa sangat kecil sekali dari 106 baru 33 orang 60 bang udah 60 ya udah 60 kemarin saya dengar 33 orang sekarang sudah 60 berarti cepat itu perkembangan 33 ke 60 bedanya 27 iya 27 itu caranya kemarin saya dengar baru 33 bang udah 60 jadi memang kita harus perlu hargai juga bang kalau teman-teman tadi memang oh berhenti sampai situ tidak mau menyatakan hak mendapat buat saya saya gak mau difitnah saya punya anak istri saya punya keluarga punya saudara punya masyarakat buat kami tidak mau difitnah dan dihina karena kelakuannya Pak Haku itu sudah memfitnah memfitnahnya bukan main-main maling dan segala macam hari ini saya saya pengen duduk bersama saya katakan jelasin yang sebenarnya kepada masyarakat apa itu duit uang siluman karena ketika saya dipanggil dengan Pak Wakil Presiden ditanyakan Pak Hock Pak Hock uang yang 12,1 triliun yang kamu maksud ini benar ini karena ucapan Pak Yusuf Kala ini uang yang kamu maksud 12,1 triliun yang dibilang siluman itu uang yang mana dia ngomong begini oh sudah selesai itu Pak Wakil Presiden sudah selesai itu coba bayangkan coba baik ngomong di luar lain ngomong dengan pimpinan lain baik waktu kita sudah habis tapi terima kasih Bang Haji Lung Ustadz Hasbi juga terima kasih Bang Ege Mas Kodari kita lalu nanti akan berguliran seperti apa hak menyatakan pendapat ini saya undur diri kita ketemu lagi pekan depan jangan lupa follow twitter kami at Negeri Demokrasi saya langsung menuju ke Coki silahkan Coki bangHaji bangHaji bangS